Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Pagi kusri Bagaimana kabarnya? Sehat-sehat luar biasa Alhamdulillah Anak-anak, buburu mau aksensi dulu Hari ini siapa yang kejahat masuk? Sekarang Sekarang kemana? Sakit Oke, kita doakan ya Semoga bakas, sekas, sebuah Anak-anak, itu belum? Kita memulai belajaran Supaya belajaran kita bisa berjalan dengan lancar Dan ilmu kita bisa bermanfaat Mari kita berdoa bersama-sama duduk Mas Jio, silahkan berdoa Dujuk, jok, 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 jok Alhamdulillah 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 Selamat pagi Bu Sri Selamat pagi Terima kasih ya Mas Yus Sejak memimpin berdoa Nah anak-anak Hari ini kita akan Mempelajari Tentang IPS ya Tapi sebelumnya Mari kita menyanyikan Langu nasional dulu Untuk meningkatkan Nasionalisme kita ya Kita akan menyanyikan langgu nasional Garuda Panjang Silahat Garuda Panjang Silahat Aku yang berhubungmu Patriotro-Ramu 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 Senyap Tergurban Mungkuhmu Pancangilah desa Ketua Rakyat adil Mampu Terima kasih, boleh dibuat kembali Nah anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tema 4 berbagai pekerjaan Subtema 1, jenis-jenis pekerjaan Oh iya anak-anak, apakah orang tua kalian di rumah bekerja? Iya Coba sebutkan apa saja pekerjaan orang tua kalian Ada yang pengusaha catering, terus apa lagi? Ada yang notaris, pekerjaannya sama atau tidak? Tidak Nah disini anak-anak, siapa yang sudah tahu tentang perkebunan teh? Saya Sudah punya apa perkebunan teh? Sudah Tep biasanya ditanam di daerah mananya? Tep biasanya ditanam di dataran tinggi Nah anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah Satu, melalui kegiatan menyimak video tentang proses pembuatan teh Peserta judik mampu mengidentifikasi jenis pekerjaan yang terlibat dalam proses pembuatan teh dengan tepat Dan yang kedua, melalui kegiatan menyimak video tentang jenis pekerjaan Sesuai kelajaran malam, peserta judik mampu menentukan jenis pekerjaan yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi Yang sesuai dengan tempat tinggal dan tempat Nomor tiga, melalui kegiatan diskusi peserta judik mampu memulat laporan jenis-jenis pekerjaan Berdasarkan kondisi geografis dalam bentuk tabel dengan tepat Nah anak-anak, sebelumnya kita mari menyimak video tentang proses pembuatan teh Dan tentang jenis-jenis pekerjaan sesuai dengan keadaan alam Ini videonya, silahkan kalian simak Proses pembuatan teh Kalau kamu teman-teman smartphone untuk mengolah teh menjadi pinuman, dipakulkan beberapa proses Apa saja ya prosesnya? Pertama-tama, tanaman teh ditanam terlebih dahulu Setelah tumbuh, daun teh dipetik pucuknya Jangan lupa untuk memetik pucuknya saja ya teman-teman Setelah dipetik, daun tersebut dilayukan atau dikerinkan agar kadar air yang terdapat pada daun berkurang Setelah kering, daun teh selangkut dikemas Selamat minum teh Dan hari ini video tentang jenis-jenis pekerjaan sesuai dengan keadaan alam Silahkan kalian simak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kepercayaan tangan hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat Hari ini kita akan belajar temati Tema 4, berbagai pekerjaan Subtema 1, jenis-jenis pekerjaan Materi kita pada hari ini adalah jenis pekerjaan berdasarkan keadaan alam Disimak videonya sampai selesai ya Anak-anak, sering sekali kita mendengar kata pekerja atau pekerjaan Ayah dan ibu kalian sedang pekerja Keluarga dan tetangga kalian juga sedang pekerja Lalu, apa yang dimaksud dengan pekerjaan? Pekerjaan adalah suatu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh manusia Yang bertujuan itu memenuhi kebutuhan jenisnya Berdasarkan jenisnya, pekerjaan terbagi menjadi dua Yang pertama, pekerjaan yang menghasilkan barang Dan yang kedua adalah pekerjaan yang menghasilkan biasa Pekerjaan yang menghasilkan barang adalah pekerjaan yang menghasilkan sesuatu barang Yang bisa digunakan oleh seseorang Sedangkan pekerjaan yang menghasilkan biasa adalah suatu pekerjaan yang tidak menghasilkan barang Tetapi, dari hasil pekerjaannya bisa dirikmati dan dirasakan oleh orang lain Berikut adalah contoh pekerjaan yang menghasilkan barang Yang pertama adalah tukang kayu Tukang kayu menghasilkan barang berupa lemari, kursi, dan meja Yang kedua adalah pelukis Pelukis menghasilkan karya berupa gambar atau lukisan Yang ketiga adalah tukang jahit Penjahit menghasilkan barang berupa kopi, jalanan, baju, dan gaun Selanjutnya adalah petani teh Masyarakat banyak yang menggurangi rumah teh Dalam lois pembuatan teh, ada beberapa jenis pekerjaan yang terlibat Seperti ada penanam teh, ada pemutih teh, ada pemutih teh, dan ada pemutih teh Selanjutnya adalah nelayan Nelayan menghasilkan hasil laut seperti ikan dan udang Dan yang terakhir adalah peternak Peternak menghasilkan daging dan susu Contoh pekerjaan yang menghasilkan jasa Yang pertama adalah guru Guru memberikan layanan pendidikan Yang kedua adalah dokter Dokter memberikan layanan kesehatan Yang ketiga adalah polisi Polisi memberikan layanan keamanan Selanjutnya adalah tukang cukur Tukang cukur memberikan layanan dalam mencukur rambut Montir Montir memberikan layanan dalam memperbaiki sesuatu yang berhubungan dengan sosial Dan yang terakhir adalah tukir Tukir memberikan layanan dengan memperbaiki sesuatu yang berhubungan dengan tempat yang dihubungan Pekerjaan berdasarkan di tempat tinggal Yang pertama adalah pantai Mata pencaharian yang ada di daerah sekitar pantai adalah Nelayan Petani garam Petani rumput laut Petani rumput laut Petani terang punti yata Dan menjaga pantai Dan menjaga pantai youtubers Yang kedua adalah data Mata pencaharian yang ada di daerah sekitar data yang tinggi adalah Petani, Petendak, Pedagang, Bekerja Pemkebunan, dan Pemandu Wisata Yang terdiri adalah Dataran Pendak Mata pencarian yang ada di daerah sederhana dataran pendak adalah Petani, Buru, Pedagang, Bekerja Pemkebunan, dan Pemandu Wisata Cukup sekian pelajaran kita pada hari ini Jangan lupa like dan subscribe ya Wassalamualaikum Nah anak dari video yang sudah kalian simak tadi Mari kita tanya jawab dulu mengenai isi video tadi Ayo bagaimana proses pembuatan teh Pemkebunan, kemudian cuci, terus digilai, terus digilai, terus digilai, terus digilai Pekerjaan apa saja yang terlibat dalam proses pembuatan utang tadi? Terus apa lagi? Penanaman teh, terus pemetikan teh, terus apa lagi? Terus pembilingan teh, terus apa? Pengemanan teh Nah, berdasarkan jenisnya, pekerjaan dibedakan menjadi berapa? Pekerjaan yang menghasilkan barang dan pekerjaan yang menghasilkan jasa Contoh, siapa yang bisa menyebutkan contoh pekerjaan yang menghasilkan barang? Pak Mayul Berapa lagi? Petani Nelananya Kalau yang menghasilkan jasa? Dokter Dokter Komisi Komisi Apalagi? Komisi Ketara Itu adalah pekerjaan yang menghasilkan jasa Nah, bagaimana pengaruh kondisi alam terhadap jenis-jenis pekerjaan? Nah, untuk menjawabnya nanti kalian diskusikan bersama kelompok Sebelumnya, mari kita bagi kelompok dulu Kembalikan kelompok ya Untuk kelompok satu Balisan, Dea Nanda, Anjuran, Sama Lani Ya, silahkan berpindah Terus kelompok dua Menarani Berapa? Tak siap? Tak siap? Tak siap Untuk kelompok tiga Untuk kelompok tiga Pelengatan Bila Bagas Dan Kaila Untuk kelompok empat Yuh Yatantri Frida Dan Malya Nah, Nanda Kami ini sudah dibagi kelompoknya Maka Bung Guru bagikan LKPJ-nya Sekarang kalian baca Yang setuju yang ada di LKPJ-nya Sekarang kalian kerjakan Kalian diskusikan Tersama kelompok kalian Ya Kita lihat dulu Nah, nama kelompoknya Kita lihat dulu Pernama anggotanya Ini nama anggotanya Ini nama anggotanya Ini nama anggotanya Jangan lupa di tulis dulu 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 Terima kasih. 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 Pastikan hasil diskusi kalian di Jepang Kelan Sudah siap untuk presentasi semua? Sudah Sebelumnya mari kita tepuk semuanya dulu Tepuk semuanya Se-na Se-na Kita mulai ya Untuk presentasi yang pertama Dimulai dari Kelompok satu Dibaca yang semuanya Yang lain mendekatkan Nanti memberi tanggapan Hasil presentasi dari Kelompok satu Tepuk semuanya di Jepang Kelompok Tepuk semuanya di Jepang Kelompok Terima kasih. 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 Kesulitan Tidak Ada ya Nah, kesimpulan Dari pembelajaran Ini tadi adalah Di Indonesia Keadaan alamnya Berbeda Ada dataran tinggi Dataran rendah Dan pantai Sehingga Mempengaruhi Kegiatan ekonomi Yang ada di masyarakat Sehingga Jenis-jenis pekerjaan Setiap wilayah tidak Sama Nah, hari ini kita akan Mengerjakan soal Evaluasi Berikut ini Bungu akan bagikan Soal evaluasi kalian Selamat menikmati Jangan lupa namanya ditulis dulu Nama lengkap ditulis dulu Terus dikerjakan yang sungguh-sungguh Dikerjakan sendiri-sendiri Karena ini adalah tugas individu Dikerjakan sendiri-sendiri Tidak boleh contekan 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati